Pemirsa jumlah peserta baru BPJS Kesehatan di wilayah Cirebon setiap harinya terus bertambah hingga mencapai 800 orang. Meski demikian BPJS Kesehatan Cirebon terus mengalami defisit tunggakan hingga mencapai angka 1 miliar rupiah. Kesadaran masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya terkait pentingnya menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan semakin tinggi. Dari 5.640.180 data penduduk Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, hampir 70 persen di antaranya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Khusus di kota Cirebon, sekitar 88 persen penduduknya telah tercatat sebagai peserta. Meski BPJS Kesehatan merupakan program baru, kini perlahan-lahan manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh para peserta BPJS Kesehatan. Pencapaian BPJS Kesehatan cabang utama Cirebon dalam menjaring peserta baru dinilai cukup berhasil, dengan masuknya sekitar 800 orang peserta baru tiap harinya. Masyarakat peserta BPJS pun turut menikmati sejumlah fasilitas kesehatan yang diterima setelah ikut serta dan memiliki kartu Indonesia Sehat. Warga Cirebon kini tak kesulitan dalam menikmati fasilitas kesehatan. Sudah berapa bulan ikut BPJS? Ini baru, baru tadinya nggak dapet. Terus ah saya kan punya BPJS, saya sakit, langsung saya ngurus sendiri aja lah. Di situ di tiar, saya bawa kakak, KTP, terus ini. Syaratnya nggak susah bu ya? Nggak, langsung ditangani sama dokter. Cuman bawa apa aja bu kalau mau beriksa? Jadi bawa kakak, KTP, kartu. Langsung ditangani sama dokter, dokternya baik kok. Nggak dpd-bedain bu? Nggak. BPJS Kesehatan Cirebon mencatat pengeluaran untuk menutup biaya klaim terhadap fasilitas dan layanan kesehatan dalam triwulan terakhir mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Banyaknya tunggakan dari peserta mandiri maupun perorangan menjadi penyebab BPJS Kesehatan Cabang Utama Cirebon mengalami defisit. Selama 4 tahun terakhir ini, Alhamdulillah, untuk kota Cirebon saja, pencapaian kepesertaannya sudah 88 persen dari total jumlah penduduk yang diakui oleh pemerintah kota Cirebon. Tentunya memang di triwulan ini sudah ada pengeluaran dari pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh masing-masing rumah sakit. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menetapkan tiga fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017. Pencapaian program BPJS di wilayah 3 Cirebon, Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menunjukkan kesempurnaan. Dan program BPJS Kesehatan ini tentu sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. BPJS ini dinilai sebagai malaikat bagi mereka untuk melindungi dan memproteksi kesehatannya. Canggih Akare, Berita 1 TV, Cirebon.